Asal-usul Pulau Nusa, Kalimantan Tengah Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini merupakan pulau terbesar nomor tiga di seluruh dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai pulau dengan banyak sungai besar. Salah satu provinsi di Kalimantan yang memiliki sungai besar adalah Kalimantan Tengah. Di provinsi Kalimantan Tengah mengalir Sungai Kahayan. Sungai ini sangat besar sehingga bisa digunakan sebagai sarana transportasi air. Sungai ini berhulu di Bukit Keminting dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Kahayan memiliki pulau yang terletak di tengah-tengahnya. Pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Nusa yang berada pada aliran Sungai Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau. Pulau Nusa memiliki asal-usul yang menarik dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Bagaimana cerita asal-usul Pulau Nusa? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa pada tepian Sungai Kahayan tinggallah seorang bernama Nusa. Nusa hidup dengan istri dan seorang adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nusa dan adik iparnya bercocok tanam di sebuah ladang kecil dekat rumah panggung mereka. Ladang yang subur dan ketekunan mereka dalam bercocok tanam menghasilkan panen yang melimpah. Sayangnya, suatu hari desa tempat tinggal Nusa dilanda kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan selama kekeringan, Nusa dan adik iparnya pergi berburu di Sungai Ruhan. Sebuah sungai kecil di dekat Sungai Kahayan. Mereka terus mendayung di Sungai Ruhan sampai akhirnya sebuah pohon yang tumbang menghalau perahu mereka. Nusa dan adik iparnya mencoba membelah kayu tersebut. Namun, hari semakin sore. Hari semakin sore dan kita belum mendapatkan hasil buruan. Lanjutkan memotong batang pohon ini. Aku akan masuk ke hutan. Nusa kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tiba-tiba, Nusa melihat sebuah telur yang berwarna putih besar. Sesampainya di rumah, telur ini terlalu besar, Kak Kanda. Apakah Kak Kanda tidak khawatir? Bahkan Kak Kanda sendiri tidak mengetahui itu telur apa. Telur ini sangat besar. Tidak usah khawatir. Telur ini cukup untuk makan kita bertiga. Lebih baik kita tidak memakan telur ini, Kak Kanda. Tidak makan hari ini tidak apa-apa. Asalkan kita tidak memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kalian tidak mau memakan telur ini, biar aku saja yang memakannya. Aku tidak peduli ini telur apa-apa. Dengan wajah yang kesal kepada istrinya, akhirnya Nusa sendiri yang merebus telur tersebut. Setelah telur tersebut matang, Nusa memakannya sampai habis. Nusa terlihat panik. Seluruh tubuhnya muncul bercak-bercak merah. Rasanya sakit dan gatal. Istri dan adik ipar Nusa datang membantu menggaruk tubuh Nusa. Bukannya menjadi sembuh. Bercak-bercak merah di tubuh Nusa berubah menjadi sisik. Nusa pun akhirnya menyesal telah mengabaikan peringatan istrinya agar tidak memakan telur tersebut. Namun, semuanya telah terlambat. Adik ipar Nusa pun datang bersama warga. Mereka terkejut melihat tubuh Nusa telah dipenuhi sisik dari dada sampai kaki. Karena tubuhnya yang semakin membesar, Nusa kemudian dibawa ke halaman. Tubuhku panas sekali. Tolong masukkan aku ke dalam sungai. Adik ipar dan para warga desa membantu mendorong tubuh Nusa masuk ke dalam sungai Kahayan yang sedang mengering. Istri Nusa hanya memandanginya dengan tatapan sedih. Ketika masuk ke dalam sungai Kahayan, tubuh Nusa kemudian benar-benar menjadi naga yang sangat besar. Setelah bersusah payah dibantu warga masuk ke dalam sungai, Nusa kemudian berpesan kepada istrinya. Adinda, nanti malam akan turun hujan lebat disertai badai. Lebih baik kamu, adikmu, dan para warga segera mengungsi. Tinggalkanlah kakak anda di sini. Sudah menjadi garis nasib kita harus segera berpisah. Maafkanlah kakak anda selama ini. Nusa yang telah sepenuhnya menjadi naga itu, hanya bisa menangis melihat kepergian orang-orang yang disayanginya. Pada malam harinya, seperti yang dikatakan Nusa, terjadi hujan badai. Luapan air yang besar membuat tubuh Nusa terbawa arus. Tubuh Nusa yang terbawa banjir sungai Kahayan akhirnya terdampar di dekat muara. Nusa hanya berdiam diri sambil melingkar tubuhnya di muara sungai Kahayan. Di muara sungai tersebut banyak terdapat ikan sehingga Nusa tidak kesulitan mencari makanan. Kehadiran Nusa di muara tersebut membuat ikan-ikan menjadi cemas akan keselamatan mereka. Suatu hari, ikan jelawat dan ikan saluang terlibat pembicaraan untuk menyelamatkan umat ikan di muara sungai Kahayan. Aku punya ide bagus. Kalian ikut saja ideku. Bagaimana caranya kita mengusir Naga Nusa dari sini? Kalian harus tenang. Tunggu saja perintahku. Yang penting, kalian semua siap membantuku. Tuan Nusa, aku tadi bertemu seekor naga jahat yang besarnya sama denganmu. Naga jahat itu tahu engkau tinggal di sini. Dia memintaku untuk menyampaikan tantangan berkelahi kepadamu. Berani sekali dia menantanku. Aku tunggu dia besok di sini. Keesokan harinya, Naga Nusa sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi naga yang menantangnya. Sambil melakukan pemanasan, Nusa merasa aneh. Tidak ada seekor ikan pun yang terlihat. Namun, Nusa berpikir ikan-ikan ketakutan akan adanya perkelahian besar dua ekor naga. Nusa menunggu musuhnya hingga matahari condong ke barat. Namun, musuh yang ditunggu tidak kunjung datang. Nusa pun mengantuk dan tertidur. Ternyata, sedari tadi, ikan saluang mengintip Nusa dari jauh dan mendekatinya ketika Nusa tertidur. Tuan Nusa! Tuan Nusa! Bangun! Musuhmu datang! Nusa terkejut dan menggeliat menoleh kesana kembari mencari musuhnya. Nusa melihat ekor yang sedang berputar dan tanpa pikir panjang langsung menggigitnya. Ketika menggigit ekor tersebut, Nusa merasa ada yang aneh. Nusa memandang ekor yang sedang digigitnya dengan seksama. Ternyata Nusa menggigit ekornya sendiri. Nusa berteriak kesakitan karena ekornya putus. Dan yang lebih menyakitkan bahwa dia sendiri yang menggigit ekornya. Melihat ekor Nusa yang telah putus, maka ikan saluang segera mengomando ikan-ikan lainnya yang jumlahnya ribuan untuk menyerang ekor Nusa yang terluka. Wahai umat ikan di Muara Kahayan yang selama ini dijajah Naga Nusa saatnya untuk membebaskan diri kalian dari penjajahan ini. Segera serang dan gigit ekor Naga Nusa yang terluka. Dengan serentak, ribuan ikan dari berbagai jenis menyerang ekor Naga yang terluka. Naga Nusa lari kesana kemari menyelamatkan ekornya. Naga akhirnya kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk lari. Jumlah ikan yang mengerubuti ekornya semakin banyak. Nusa hanya bisa berdiri sambil kelelahan. Nafasnya tersengah-sengah dan dia pun menangis. Nusa akhirnya tidak mampu bertahan. Tubuhnya ambruk dan tidak bergerak lagi. Naga Nusa yang perkasa itu akhirnya mati. Ikan-ikan terus memakan tubuh Nusa hingga hanya menisakan tulang-tulangnya. Kerangka Naga Nusa itu akhirnya ditumbuhi berbagai tanaman. Dari semak belukar hingga pepohonan. Akhirnya lama-kelamaan kerangka Nusa menjadi sebuah pulau. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Nusa. Letaknya di aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!